Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Aditya Yang kali ini ceritanya saya mau coba share terkait dengan tips and trick Bagaimana menghadapi interview pada panggilan kerja Untuk kali ini teman-teman tidak akan saya berikan terkait dengan teori apa sih yang harus digunakan Sehingga terlalu jelimet gitu ya Kalau misalkan nanti menghadapi interviewer dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa Saya akan coba jelaskan awalnya dulu Supaya teman-teman tahu bagaimana proses interview kerja itu diharapkan dan berjalan dengan baik Kalau misalkan nanti teman-teman ternyata butuh untuk tekniknya seperti apa Saya akan ada video selanjutnya Jadi jangan khawatir Saya mulai saja Untuk kali ini saya akan coba sampaikan terlebih dahulu Terkait apa saja sih yang bisa membuat kita berhasil dalam melakukan interview kerja Yaitu kita lihat dulu nih persiapan apa yang sudah teman-teman lakukan Karena tidak semua dari teman-teman disini tentu berpikir bahwa interview itu ada yang bilang menegangkan Ada yang susah, ada yang bilang mungkin tidak mungkin dilewati dan lain-lain Nah itu semua ditepis dulu Karena interview itu mudah kok buat teman-teman Terutama kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan obrolan atau pembicaraan Atau setidaknya bincang-bincang lah Dengan temannya, dengan siapapun, dengan dosen, dengan siapa Dengan melakukan interview secara formal Atau bincang-bincang dengan formal Sebenarnya interview itu apa sih? Ya kita hanya ingin melihat bagi seorang interviewer atau rekruter ya Atau saya sebagai seorang rekruter Kalau saya ketemu dengan kandidat Tentu saya akan hanya ingin melihat Teman-teman seperti apa Sesuai enggak dengan seperti yang teman-teman tulis dalam CV? Karena setiap perusahaan itu pasti punya needs Atau punya kebutuhan tertentu dalam mencari seorang karyawan Contoh ya teman-teman Pertama adalah education background Dari mana teman-teman berasal? Pendidikannya apa? Bidangnya apa? Jurusiannya apa? Nah itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan Tidak setelah merta kita langsung memilih tujuannya satu Ternyata untuk posisi yang lain Misalkan begini Saya ingin mencari pekerjaan seorang administrasi Kemudian saya akan pilih dari beberapa bidang pekerjaan Tentunya tidak mudah kan Untuk memilih mana yang terbaik Nah dengan ada education background ini Kita akan mengkerucutkan Oh saya butuh perusahaan D3 Oh S1 Nah itu akan mengkerucut dan memudahkan perusahaan Kemudian yang kedua adalah IPK Sekarang ini IPK dibutuhkan berapa teman-teman? Mungkin ada yang bilang 3,5 3,25 Atau bahkan mungkin lebih Kalau zaman saya dulu mungkin 2,75 sudah cukup Tapi untuk saat ini kayaknya tidak mungkin Pasti akan minta di atas 3 Nah itu harus teman-teman pastikan IPK teman-teman sekarang dianggap berapa Karena kalau misalnya IPKnya di bawah Ya teman-teman harus berani Menyebutkan bahwa kenapa IPKnya dalam tanda kutip sekian Kemudian ada pengalaman ini yang ingin saya tawarkan Nah itu yang diperlukan oleh perusahaan Kemudian adalah experience Mungkin kalau teman-teman sempat mendengarkan Atau melihat video saya sebelumnya Experience di dalam organisasi Dan juga dalam magang atau internship itu Kadang-kadang memang sangat dibutuhkan ya Apalagi untuk teman-teman yang first graduate Yang tentunya tidak punya pengalaman sama sekali Nah kalau misalnya teman-teman tidak punya pengalaman Tuliskan saja pengalaman di organisasi Atau perah magang atau PKL Itu sangat membantu kok teman-teman Karena kita tahu bahwa teman-teman sudah pernah Setidaknya menghadapi dunia kerja seperti apa Kemudian skill Ini bisa kita sebutkan bahwa Kalau bicara hard skill tentu banyak Bahupun soft skill Nah itu juga banyak komunikasi Kalau hard skill itu misalkan Teman-teman menguasai tadi Microsoft Office Atau misalkan menguasai satu sistem tertentu Kalau misalkan teman-teman orang IT Dan kalau bisa bicara soft skill Teman-teman bicara masalah komunikasi Bicara masalah leadership Dan bicara masalah decision making Atau pengambilan keputusan Nah itu bisa dipelajari sesungguhnya Tapi memang membentukkan waktu Kalau teman-teman tidak membuka dari sekarang Tentu tidak akan bisa mengejar Waktu yang dibutuhkan tadi Kemudian tentu bahasa Inggris Teman-teman Saat ini kita sudah mengglobal ya Banyak perusahaan asing yang masuk ke kita Atau bahkan terlaluan kerja asing pun Yang masuk ke kita Di Indonesia tentunya Nah ini tentunya persaingan akan semakin ketat Kalau kita tidak memahami bahasa Inggris Tentu akan sangat menyulitkan Buat kita untuk berinteraksi Dengan dunia yang sudah mengglobal Tentunya dalam hal ini adalah pekerjaannya Perusahaan sekarang sebutlah multinasional Atau misalkan perusahaan asing Masuk PMA, masuk Indonesia Tentu mereka membutuhkan pekerja-pekerja Yang setidaknya bisa mengerti bahasa Inggris Karena diharapkan bisa bersaing Literatur pun sekarang banyak Yang benar-benar bahasa Inggris Saya sempat sampaikan di video saya sebelumnya Terkait dengan bagaimana sih membuat CV yang baik Nah ingat teman-teman Kenapa saya mengingatkan kembali CV yang baik Karena hampir semua interviewer Atau rekruter Atau sebutlah perusahaan Kalau misalkan interview Itu pasti basisnya adalah melihat dari CV teman-teman Kalau CV teman-teman itu sudah benar Maka enaknya akan ditanyakan Dan kalau misalkan teman-teman memberikan CV yang tidak valid Atau tidak benar Tentu jalannya interview tidak akan menjadi mulus Karena mungkin CV yang teman-teman tulis tidak benar Isinya, datanya Kemudian waktu ditanyakan Teman-teman lupa Saya mengisi apa ya waktu itu Kalau ditanya seperti ini Nah itu akan menjadi backfire buat teman-teman Justru akan membunuh teman-teman dalam hal interview tadi Teman-teman salah masukkan data Atau dalam terkutip berbohong dalam data teman-teman Sehingga pada saat ditanyakan oleh interview Teman-teman tidak bisa menjawabnya Nah tentu interviewer akan bertanya Loh ini bukannya tertulis di dalam CV teman-teman Kenapa teman-teman tidak bisa menjawab dengan baik Nah ini hati-hati teman-teman Karena hampir semua interviewer Basisnya adalah menggunakan CV teman-teman Untuk melakukan interview kerja Baik itu menaikkan tentang edukasi Personal information Atau tentang pekerjaan teman-teman Experience yang dimana Kemudian apa saja skill teman-teman Nah itu biasanya dari situ Dan bohong bagi saya Kalau misalkan begitu ketemu Tidak malah ada CV Kemudian teman-teman bicara Loh-loh-loh ngidul Itu akan menghasilkan interview yang bagus Itu menurut saya sih nol besar ya Biasanya pasti ada panduan data Misalnya minimal CV Yang akan digunakan sebagai Proses interview itu berjalan Maka dari itu Saya sarankan kepada teman-teman Kalau misalkan teman-teman Diundang interview kerja Bawa tuh CV Satu, dua, atau tiga Begitu ya Kopiannya Sehingga pada saat teman-teman interview Tolong bisa serahkan kepada interviewernya Karena mungkin Pada saat itu Interviewernya sedang tidak membawa Berkas Anda Sehingga Anda bisa membantu Beliau untuk membaca CV Anda dulu Itu lebih enak kalau menurut saya Dan juga Interviewnya akan berjalan dengan baik Tidak ngelur ngidul Atau dalam hal ini Tidak kesalah kemari Pertanyaannya Dan itu fokus terhadap Apa yang teman-teman tuliskan dalam CV Sehingga nanti akhirnya Akan dicocokkan dengan Pekerjaan ditawarkan Begitu ya Kemudian saya ada contoh nih Salah satu interview Silahkan ditaksikan ya So So Want to go and drive Hmm Why you two Me And We have Me Hunter Me All together You Hunt together These Many Men So 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 When you say I have Take your moon Time Hunter My big gallery Why you leave that child This More time You make the term the bigger How long you with that child Timur Timur I hear you leave out the tomb Me Me You leave And got together I'm playing with family Me You Me Don't try Chief You tell me Me Just want to explain Me Guys This is to me 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 Satu Let's Tell me Don't Let's Cobra Which Tell me Don't O Dari video tadi Cukup menarik ya Saya coba ambil Dari BBC Karena Pada Saat saya browsing Menemukan Salah satu video interview Yang mereka sebut adalah Job Origin Yaitu Menggambarkan bagaimana Interview pada zaman dulu Dan ini contoh yang menarik bagi saya Untuk bisa saya angkat Saya mohon izin kepada BBC Untuk bisa saya bahas sedikit disini Karena begini Ada tiga hal yang menurut saya dari video tadi Yang bisa saya bantu jelaskan kepada teman-teman Kira-kira Dalam interview tadi Adalah begini Kalau misalkan teman-teman dalam interview Pasti akan ada yang ditanya Apa kemampuan teman-teman Tentu teman-teman akan menjawab Saya bisa ini pak Saya bisa melakukan skill ini Kalau kita bicara masalah skill Teman-teman Dunia ini zaman sekarang Tentu ada yang bilang bahwa Kuasanya banyak skill Atau ada juga yang bilang Kuasanya satu skill saja Tapi tolong di asah Jadi memang menjadi sangat tajam Sehingga dapat digunakan dengan baik Dalam dunia pekerjaan Kalau tadi teman-teman lihat di video Ditanya Si interviewer nanya kepada kandidat Kamu punya kemampuan apa Dia bilang hunter Kemudian apa lagi Ya gathering Yang zaman dulu memang begitu ya Kalau tidak berburu ya merambung makanan Nah kalau ditanya Sekarang teman-teman ditanya oleh perusahaan Kamu punya skill apa Nah teman-teman bisa jawab dengan baik Dan pastikan memang skill yang teman-teman Sampaikan tadi ke dalam perusahaan Itu memang skill yang menurut perusahaan tadi Adalah yang memang dibutuhkan Bukan yang memang biasa-biasa Dalam tanah kutip Contoh begini Kalau misalkan saya sedang mencari Anggaplah desain grafis gitu ya Dalam perusahaan saya Kemudian saya tahu bahwa Yang di dalam perusahaan saya Ada tiga orang Desain grafis Yang mana mereka memang Sudah jago Di bidangnya masing-masing Kemudian ada slot Yang dibutuhkan dua lagi Sehingga nanti ada total lima Secara logika teman-teman Kalau saya cari dua orang lagi Untuk menambahkan menjadi lima orang Yang tadi hanya ada tiga Kira-kira saya mencari yang sama Dengan yang ketiga orang tadi Atau yang berbeda Ya tentunya saya akan cari yang berbeda Karena apa Untuk melengkapi dari tiga orang yang sebelumnya Misalkan Kalau yang tiga tadi ini ada jago Di bidang animasi 2D Atau dua dimensi Grafisnya Tentu saya akan mencari Dua orang lagi ini adalah Yang mungkin yang bisa lebih ke 3D Gitu animasi ya Sehingga mereka akan saling melengkapi Dari kebutuhan yang kita butuhkan Kalau misalkan ini dapatkan sama saja Ngapain perusahaan akan mengeluarkan uang lebih banyak Tentu mungkin ya Mungkin perusahaan akan memberikan uang Akan menaikkan gaji dari tiga orang ini Dan mereka diminta untuk belajar Lebih banyak Misalkan mereka banyak 3D Sehingga tidak ada spend uang lebih banyak Untuk tambahan orang yang mungkin Belum dibutuhkan dulu Itu satu contoh Itu contoh gampangnya Jadi perusahaan tentu akan berpikir bahwa Kalau saya mencari tambahan orang Tentu yang berbeda skillnya Untuk menambahkan kemampuan yang ada dalam perusahaan Sehingga menambahkan nilai Atau value yang ada dalam perusahaan Begitu yang teman-teman pahami Kemudian tadi kita bicara masalah Pertanyaan dalam video tadi adalah Ditanya Kamu berapa lama di perusahaan sebelumnya Dijawab oleh si kandidatnya Berbeda dengan didapatkan oleh interviewernya Nah disini saya akan coba sampaikan terkait dengan Permasalahan integritas teman-teman Kalau misalkan dalam interview Jangan heran teman-teman akan dilakukan crosscheck kepada perusahaan sebelumnya Gitu ya Karena seperti video saya sebelumnya Saya bercerita bahwa Referensi itu patut teman-teman sampaikan disitu Karena hampir sebagian besar HRD Atau Human Resource Dalam hal ini rekruter Itu akan melakukan crosscheck dulu Ke perusahaan teman-teman sebelumnya Untuk menanyakan bagaimana teman-teman pada saat di perusahaan yang sebelumnya Sehingga pada saat teman-teman masuk ke dalam perusahaan kami Teman-teman memang terpilih sebagai orang yang terbaik Gitu Jangan sampai ternyata teman-teman pernah mengalami Misalkan tindakan kriminalitas Atau tindakan yang tidak baik di perusahaan sebelumnya Kemudian kami terima Itu akan menjadi tusukan bagi kami Rekruter Karena apa Meng-hire orang yang backgroundnya tidak bagus Itu akan membahayakan buat perusahaan Karena kita tentu perusahaan ingin mendapatkan karyawan yang terbaik Melalui tangan-tangan HRD Atau rekruter Integritas itu memang perlu Jadi kalau memang pada saat interview Ditanya mengenai hal-hal yang teman-teman kuasai Tentu teman-teman akan mudah Tentunya yang dikuasai dituliskan dalam CV Tapi kalau teman-teman tidak kuasai Kemudian teman-teman tuliskan di dalam CV Tentunya itu akan menyulitkan teman-teman dalam menjawab pertanyaan si interviewer tadi Bagaimana tidak Teman-teman tidak pernah melakukan Misalkan projek Mengerjakan projek marketing Mencapai Satu miliar Pencapaian penjualan Teman-teman hanya bilang bahwa di situ Saya bisa melakukan ya pak Bagaimana caranya Tentu akan ditanyakan Bagaimana caranya Strateginya Bagaimana Timnya siapa saja Tentu akan dicek Sampai dalam-dalamnya Kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke interview Skill Atau lebih ke teknis Tentu akan tanya seperti itu Kalau misalkan ditanya tidak bisa dijawab Ya tanya-tanya besar Ini jangan-jangan bluffing di dalam interviewnya Atau dalam CV yang dituliskan Nah itu hati-hati teman-teman Kemudian yang terakhir Di sesi terakhir tadi Dalam interview yang ditampilkan oleh video Cukup lucu ya menarik Bahwa peserta yang terakhir Datang-datang membawa CV yang Patah atau robek Karena dulu zaman dulu mungkin pakai batu Ceritanya gitu ya Nah saya bicara masalah Persiapan atau preparation Sekarang tentu teman-teman tahu ya Di luar ini kan kadang-kadang Hujan Atau misalkan panas matahari Tentu teman-teman tidak semuanya Menggunakan kendaraan pribadi Kadang-kadang ada yang menggunakan Kendaraan umum gitu ya Atau menggunakan kendaraan Dimana teman-teman terpaksa Harus berdesakan dengan orang lain Sehingga membuat CV teman-teman Penampilan teman-teman Atau baju teman-teman Menjadi kusut dan lain-lain Nah ini perlu diperhatikan teman-teman Biasakanlah datang interview itu Maksimal 10 menit Sudah Sudah menurut saya sih sudah sangat terat sekali ya Atau 15 menit lah Teman-teman sudah sampai di tempat atau lokasi Teman-teman lapor ke dalam resepsionis Bahwa teman-teman hadir Dalam rangka undangan dari Bapak A atau Bapak B Atau Ibu A atau Ibu B Untuk interview jam sekian Gitu ya Nah pada saat menunggu Teman-teman bisa memanfaatkan Untuk ngecek kembali penampilan teman-teman Baik rambut Kemudian keringat Itu bisa dibersihkan kembali Atau bukan baju yang tadi kusut Keluar bajunya keluar Itu bisa dirapikan dan lain-lain Atau menggunakan minyak wangi Supaya lebih wangi pada saat interview Karena kadang-kadang kesan pertama itu Saya menentukan teman-teman Ya Bagaimana tidak Kalau teman-teman masuk dalam ruangan Dalam keadaan kusut dan bau Pasti interviewernya juga akan jengah Begitu dengan kehadiran teman-teman Tapi kalau teman-teman hadir dengan Percaya diri Dan juga sudah rapi Dan juga sudah siap Wangi Tentu interviewernya akan menganggap Bahwa teman-teman memang siap Atau teman-teman memang sudah mempersiapkan diri Dan juga memang sudah siap Untuk di interview Begitu Beda dengan halnya Kalau teman-teman terlambat Kemudian baru datang Kalau teman-teman masuk ke dalam ruangan Dalam keadaan kusut Masih ngos-ngosan Kemudian interview dimulai Saya yakin kan pada saat itu Mungkin interview tidak akan menjadi dengan baik Ya Tapi kalau misalkan teman-teman datang lebih dulu Sudah siap Atau bahkan teman-teman sudah bertanya Dengan reksionis Bagaimana dengan perusahaannya Curi-curi informasi Baik dari buku-buku yang mungkin ada Dalam lobby Atau di reksion Di ruang tunggu Teman-teman bisa mendapatkan informasi tambahan Nah itu sangat berguna Secara pribadi Saya juga pernah mengalami Bahwa dalam interview Kadang-kadang memang Membutuhkan Plan A, Plan B Kalau Plan A mungkin teman-teman sudah siapkan Dalam sifat dan lain Nah Plan B kadang-kadang Teman-teman belum siap nih Nah dapatkan dari mana Dan dengan datang lebih awal Teman-teman bisa banyak bertanya terhadap Mungkin dengan reksionisnya Bisa ngasih informasi tentang perusahaan Seperti apa Kemudian dengan teman-teman yang hadir disitu Mungkin bahkan dengan persaing teman-teman Yang diundang di jam yang bersamaan Teman-teman bisa saling ngobrol Sehingga teman-teman bisa menemukan bahwa Oh mungkin perusahaan ini sedang mencari orang yang seperti ini Sehingga teman-teman bisa mengukur diri Bahwa teman-teman bisa sanggup atau tidak menerima Pekerjaan yang akan ditawarkan nantinya Nah kira-kira tiga hal inilah yang teman-teman mungkin Bisa mendapatkan tambahan informasi Bahwa dalam interview itu sebenarnya mudah Kalau teman-teman persiapkan Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir Tidak perlu tegang besoknya akan interview Karena tegang itu biasa gitu ya Secara psikologis memang sudah umum sekali Semua orang pasti akan merasakan tegang Kalau misalkan ada panggilan interview Tapi bagaimana teman-teman menjalaninya Dan juga bagaimana teman-teman melakukan Cara-cara strateginya dengan baik Tentu akan membuat teman-teman lebih nyaman Menjalannya dan juga menghadapinya Mungkin syukur-syukur teman-teman besoknya Bisa hadir dengan lebih baik ya Nah kalau teman-teman ada pertanyaan Mungkin silakan bisa sampaikan kepada saya Karena ini adalah video saya Untuk mengenal tahap interview dulu Nanti secara tekniknya Saya akan coba sampaikan Menggunakan teknik star Yang lebih bisa saya jelaskan Dan biasanya memang lebih mudah Untuk teman-teman lakukan Dalam hal interview gitu ya Untuk interview kerja Kalau ada pertanyaan silakan Teman-teman bisa DM saya Atau bisa memberikan komen Di dalam youtube ini Dan jangan lupa Silakan like, share, dan subscribe Sehingga teman-teman bisa saling share Dengan teman-temannya Kalau misalkan membutuhkan informasi Terkait dengan interview ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Sampai ketemu dengan video saya selanjutnya Semoga teman-teman sukses Dan juga bisa menghadapi Interview kerja dengan lebih baik lagi Setelah hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi teman-teman Terima kasih